Assalamualaikum Wr. Wb. Apa ya yang pempe dos itu kan, nah disana ada pempe salmon. Spesial ya berarti ya pake karet dua ya Butri ya. Betul. Eh Kak Tri ya, tapi gratis gak disana? Testernya gratis. Oh testernya gratis. Kalau suka kan boleh beli dong. Oh boleh beli, tapi kalau untuk MC gratis dong ya. Boleh. Oke, Butri kira, Kak Tri astaga kayaknya saya bakalan dihukum deh sama temen-temen satu geng ya. Mohon maaf ya Kak ya. Kira-kira nanti mau masak apa aja nih? Mau bikin sosis ayam. Sosis ayam, nanti ada personilnya siapa aja Kak yang satu geng? Ada Sandy, itu ada Bu Betty. Halo Kak Betty. Oh Kakak ya. Kakak, disini semuanya Kakak, kita seumuran ya. Sangat seumuran sekali ya. Ada Kak Sandy, ada Kak Betty, ada Kak Jen, ada Kak Dia. Terus ada Kak Anita gitu kan, Kak Anas dan Kak Tanti. Pokoknya semua tuh bikin produk-produk yang memang tidak ada bahan pengawet sama sekali. Oke, jadi semuanya pakai bahan alami semua ya Mbak Butri ya. Ini di sebelah kiri ada Bu Pendes ya sama Bu Lili ya yang produknya sudah, apa tuh, sudah lulus ya batch berapa batch 1. Wah luar biasa, tepuk tangan dong. Nah ini batch 1 jadi produknya apa Bu? Naget. Terus ada otak-otak goreng, ada pokoknya pernagetan ya. Jadi silahkan boleh dicicip di sebelah kiri. Untuk yang baru yang belum lulus per batch ada di sebelah kanan pojok. Oke. Oh iya testernya juga ada jadi boleh cicip-cicip seperti itu. Dan kalau mau bawa pulang ya tinggal beli yang prozer. Oke, jadi semuanya tersedia ya Kak Tri di situ ya. Oke, Bapak Ibu jadi kalau misalnya mau, kalau misalnya mau beli nih, mau pesen gitu bisa nggak Kak Tri? Oh ada dong, kita kan nanti di kemasannya kan ada nomer telepon yang bisa dihubungi kan. Jadi misalnya suka mau nambah mau jumlah yang banyak, terus misalnya mau custom bentuknya apa segala macam bisa. Oke, berarti bisa semuanya bisa ya Kak Tri ya? Apa sih yang nggak bisa? Oke, langsung saja hari ini kita akan makan bareng-bareng. Ada yang lapar Bapak Ibu, kelihatan banget dari muka-mukanya belum sarapan ya. Ini antara belum sarapan, lemah, lesu atau kepikiran kerjaan nih Bapak Ibu ya. Ketawanya paling keras seperti kerjaannya sangat banyak ya Bu ya. Bebannya berat ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian untuk informasi saja untuk Bapak Ibu dan juga seluruh pengunjung dari The Breeze yang baru saja bergabung di acara hari ini. Ini merupakan acara festival UMKM 2023 presented by Sinarmas Land yang telah membawa UMKM-UMKM binaan dan juga baik dari SML UMKM Center, teman-teman dari pilar usaha Sinarmas dan juga pastinya dari seluruh mitra yang hadir di acara pada SML Festival UMKM 2023 hari ini Bapak Ibu. Jadi beli sebanyak-banyaknya, sekali lagi saya infokan bahwa untuk belanja minimal Rp150.000 bisa mendapatkan special door price persembahan langsung dari SML UMKM Center dan juga 1BSD. Jadi belanja sebanyak-banyaknya, mumpung hari ini kita masih bareng di SML Festival UMKM 2023. Oke, ini berasa kayak ada Masterchef ya, Butri ya. Butri gak pengen coba ikutan Masterchef? Iya, takut menang. Oh, takut menang. Luar biasa, gak percaya diri. Tapi gak, saya sih lebih suka ketemu dengan ibu-ibu hebat ya. Jadi dari yang tadinya sama sekali gak bisa masak, terus sekarang sampai produksi itu kebanggaan tersendiri. Luar biasa. Makanya ketemu alumni ini, saya tuh merinding itu Masya Allah, artinya Ya Allah dan itu kepake banget kan ilmu itu. Oke. Karena manusia kan butuh makan kok. Benar, pasti. Masak kopi juga. Iya. Butuh shopping juga, pastinya ya Katri ya. Kau misalnya, boleh tahu nih Katri, udah berapa lama masak? Masak untuk yang SML ini sejak zaman Covid ya. Oh, zaman Covid di 2000. Sekarang kan karena sudah berlalu Covidnya jadinya offline, itu ada di Ocean Park. Oh, di Ocean Park. Hari Rabu ya, datang dong. Oke, siap. Kau misalnya mau datang gimana caranya, ibu kasih tahu dong ke pengunjung dong. Iya, ibu-ibu nanti atau bapak boleh isi daftar. Di sana ada pendaftarannya ini sama rekan-rekan saya. Nanti juga akan dapat kit. Kitnya itu isinya ada casing sosisnya. Ini casing sosisnya halal. Lalu juga ada sarung tangannya ada piping bag segala macem. Nah, itu ya jadi. Nah, tempatnya nanti bisa untuk sosis yang sudah matang. Tapi masih setengah matang. Jadi di rumah tinggal di pan fry. Oh, tinggal diangetin lagi. Ya, Kak Tri ya. Takut salah nih gue jadinya ya. Santai, santai. Oke. Nah, sepertinya ibu-ibu di depan udah pada setiap. Ini nggak tahu rame banget nih mau demo masak atau mau demo saya ya. Rame sekali hari ini. Dan sekali lagi kami infokan bapak ibu nanti kita akan bersama-sama ikuti seremoni acara festival UMKM 2023. Kita akan ada kedatangan tamu-tamu yang spesial pastinya. Jadi bapak ibu jangan kemana-mana. Stay di main atrium di The Breeze BSD hari ini bapak ibu ya. Mungkin Kak Tri bisa dimulai? Mulai. Oke, kita akan mulai bareng-bareng. Mungkin biar lebih seru. Gimana? Oke. Selamat siang ibu-ibu semua bapak-bapak. Jadi di sini nanti kalau misalnya daftar. Daftar di sebelah depan saya, sebelah kanan. Itu ada kit yang dibagikan. Satu box, ada resepnya seperti ini. Nah di sini juga ada bahan-bahannya dan cara memasaknya. Jadi yang pertama itu kita ambil ayam ya, ayam giling. Kak Tri maaf saya tuker ya biar lebih kenceng ya. Oke, ada ayam giling, lalu juga ada daging sapi. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan pengawet. Dan ini semua bahannya itu alami. Jadi kalau misalnya ada yang tidak suka bahan mengandung gluten. Atau biasanya pakai terigu, ini kita tidak. Semuanya gluten free seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya di rumah bapak ibu ada chopper gitu. Itu akan lebih baik gitu. Jadi tinggal diaduk aja seperti ini. Kita aduk ya. Dan ada susu, ada susu, ada air juga. Kita akan campur ke dalam daging dan ayam. Sudah. Katri mau saya bantuin mungkin? Oke. Mau saya bantuin? Mau ikut ngaduk? Sepertinya seru ya. Mau ikut ngaduk boleh nih. Tangan saya mohon maaf kotor sekali tangan saya. Pakai-pakai sarung tangan. Oke. Tapi ngeping dong. Gak apa-apa dong ngeping. Gak apa. Oke dong ngeping. Oke dong ngeping ya. Masak apa biasanya Kak? Masak betul. Masak air sampai mendidih langsung matang dong. Oke ya. Yang pertama. Yang pertama. Masukkan ayam ke dalam baskom. Ayamnya. Daging ayam. Sudah? Kalau sudah daging ayam lalu masukkan daging sapinya. Masukkan daging sapinya. Sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu mau pakai daging ayam semua boleh. Tapi kalau hanya daging sapi semua tidak boleh. Resepnya beda. Jadi ini memang khusus untuk daging ayam. Dan kenapa ada daging sapinya? Supaya ada tekstur lucu-lucu gemes gitu. Kalau pakai udang boleh gak Kak? Boleh. Kalau hanya untuk campuran boleh. Jadi daging sapinya boleh diganti dengan udang. Ya. Tapi tidak boleh daging sapi semua. Oke silahkan. Oh aku ngaduk ya. Diaduk aja. Oke siap. Oke ini diaduk semua. Sampai tercampur rata. Dan ini sebenarnya paling bagus dengan chopper. Tapi kan kita gak mungkin ya di sini pakai chopper. Jadi kita aduk aja gitu. Sampai semuanya tercampur ya. Oke jadi Bapak Ibu kita akan bersama-sama masak. Nanti kita akan nilai. Jadi yang ikutan gabung di depan kita akan nilai. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang Masterchef hari ini ya. Jadi kita akan perlombakan yang mana yang paling enak timnya. Kita akan nilai bersama-sama nanti pastinya. Kakak namanya siapa? Andi. Kak Andi sudah mencampur ayam dengan sapi tadi. Dengan daging sapi dan sudah menyatu. Jadi cairannya sudah hilang. Saya sambil melihat-lihat ya. Ya. Setelah ayam dan sapinya masuk. Lalu masukkan susunya. Masukkan cairan. Susu dengan air. Dimasukkan ke dalam daging tadi. Lalu diaduk sampai dia menyatu. Iya semuanya. Tapi kalau misalnya itu dikit-dikit dulu diaduk-aduk. Jadi kalau misalnya ibu-ibu semua di rumah ada chopper akan lebih baik ya pakai chopper. Oke sudah Kak Andi kalau sudah kita akan masukkan apa ini namanya? Endok. 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 Telur ya. Telur apa? Telur. Bukan telur Kak Andi. Telur bebek ya ibu-ibu. Jadi kita akan masukkan satu telur ayam. Telur ayam. Ada yang protes kok bebek itu kan ayam. Oh iya ini telur ayam. Maaf maaf. Oke silahkan diaduk lagi. Anggaplah tangannya Kak Andi ini sebagai chopper ya enggak? Oke ibu-ibu kalau sudah susunya dengan daging tadi sudah tercampur rata. Jangan sampai ada kelihatan cairan. Itu harus diaduk. Jadi anggap saja tangan itu sebagai chopper ya. Nah kalau sudah lalu itu belum masuk susunya ya. Jangan dikasih ledah. Nanti dulu sabar. Dikasih susu dulu ya dikasih susu. Pakai baskom aja. Nah iya pakai baskom ya. Kalau misalnya pakai chopper semuanya itu masuk kecuali tepung. Yang namanya sagu itu belakangan. Jadi ketika ibu menggunakan chopper. Jadi semua bahannya dimasukin jadi satu sampai dia seperti pasta. Nah setelah itu baru pindah ke baskom dan nanti baru dimasukkan sagu. Nah baru nanti diaduk lagi seperti itu. Oke Kak Andi bagaimana? Oke kita akan masukkan bumbu ya. Bumbunya ini sudah saya timbang semua. Ini ada lada, ada kaldu, ada gula. Iya jadi satu plastik itu sudah lengkap semua ya. Oke aduk. Iya setelah susu dan air masukkan telur. Jadi ini artinya tanpa chopper, tanpa peralatan kita bisa menggunakan tangan. Jadi nanti kalau misalnya di rumah ada baskom yang besar boleh kekuatannya dikeluarkan. Semangat. Terima kasih. Nah kalau misalnya ibu-ibu sudah tadi masuk apa telur sudah. Sekarang bumbu-bumbu yang di plastik itu sudah? Bumbu-bumbunya? Ya. Bumbu-bumbunya udah belum bu? Belum. Kalau sudah masuk bumbu ibu boleh masukkan sekarang ibu sukanya apa? Kita bikin sosis cita rasa nusantara ya. Jadi misalnya ada rasa rendang, ada rasa apa nih rasa yang pernah ada, rasa yang pernah hilang, rasa opor, rasa aku padamu. Pokoknya lengkap ibu boleh tambahkan sesuka hati ibu sesuai dengan selera. Misalnya ibu dari mana nih dari Sulawesi rasa apa kondro misalnya seperti itu ya. Itu boleh tapi harus halus. Nah ini nanti dimasukkan ke dalam adonan. Nah tapi karena disini saya pakai yang instan jadi apapun boleh. Nah ini setelah masuk ke dalam sini semua. Oke lalu kita terakhir akan masukkan tepung. Ini udah nyambur belum ya? Udah. Terima kasih. 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 Kak Andi jago banget deh ya, coba ulang bu, ya boleh dengan kekuatan gak kak? Boleh, kayaknya lebih enak kalau dengan kekuatan ya. Jadi gini ya cara ngaduknya ya ibu-ibu boleh dilihat, coba kak silakan. Nah, jadi anggap tangan ibu-ibu seperti chopper, supaya apa? Dia jadi menyatu dengan damai. Cara mematangkan sosis itu ada beberapa macam, jadi bisa dikukus, bisa dipanggang atau diasapkan. Dan sekarang kita pakai metode yang rebus. Tapi untuk metode rebus ini hati-hati, karena biasanya memang ketakutannya adalah ketika dia pecah atau keluar dari casingnya. Nah, casing yang dipakai ini pakainya kolagen, casing kolagen itu. Jadi sudah halal dan masih diproduksi oleh Australia. Kalau semua sudah masuk, tepung terakhir. Oke, nah tepung terakhir, jadi silakan masukkan tepung. Kenapa? Iya. Itu jadi nanti ibu-ibu boleh baca di resepnya, semua yang ini sudah saya timbang. Nah, kembali lagi, kalau misalnya terlalu asin, nanti di rumah ketika bikin lagi, dikurangin garamnya. Tapi kalau misalnya keasinan, berarti dikurangin. Kalau kurang asin berarti ditambah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ibu-ibu. Di dalam kit yang ibu-ibu terima, itu ada casing sosis warna merah dan putih. Sesuai apa ibu-ibu merah dan putih? Benderanya siapa? Oh iya. Merah putih ya, artinya kita cinta Indonesia ya. Terus di dalamnya ada sarung tangan dan ada juga piping bag. Jadi kalau misalnya kita isi sosis, bisa pakai piping bag atau bisa alat pengisi untuk sosis, untuk yang mesin. Tapi kalau misalnya belum punya, jangan investasi mahal-mahal dulu. Kita pakai aja yang termurah dulu. Seperti itu ya. Oke, disini saya mau pakai yang merah ya. Nanti terserah ibu-ibu boleh pakai yang merah, boleh pakai yang putih. Di rumah juga boleh tes pakai yang merah dan yang putih. Nah ini satu pendek gini, ini sebenarnya bentuk aslinya itu panjang. Panjang sekali. Jadi jangan ditarik dulu, biarkan seperti ini saja ya. Biarkan seperti ini saja, jangan ditarik. Oke. Kita tariknya cuma sedikit. Kita tariknya sedikit saja. Yang bagian ditarik, taruhnya di bawah. Yang tidak ditarik ada di atas dan ini kita hubungkan dengan piping bag yang sudah diisi adonan dan kita gunting ujungnya. Jadi digunting ujungnya juga jangan banyak-banyak ya. Terima kasih. Jadi satu bagian yang saya kasih tadi, ini sebenarnya masih terlalu banyak, jadi kita bisa potong dua, kalau untuk belajar jangan yang kepanjangan dulu, karena nanti di dalamnya banyak rongga, jadi jelek sosisnya enggak semok, geol-geol gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu, dilihat sebentar ya, cara memasukkan ke dalam piping bag, lihat yang tadi sudah saya tarik, ini posisinya ada di bawah, yang masih terikat itu, dia posisinya di atas. Terima kasih. Ini berapa? 26, 26 minum, berarti itu tinggal 14. Terima kasih. 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 Isinya maksimal itu 80% dari kapasitas casing, karena kan ada telurnya, nanti dia akan mengembang, seperti itu. Saya ulang sekali lagi ya, ibu-ibu. Jadi casing yang tadinya mengkerut, kita tariknya sedikit seperti ini, di bagian atas adalah yang di bagian kerut-kerutan tadi, ini yang panjangnya. Nanti piping bagnya yang sudah diisi adonan, yang sudah diisi adonan seperti ini, ini kita akan masukkan ke sini, baru kita keluarkan pelan-pelan. Seperti ini ya, jadi biarkan dia jalan sendiri, supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam casing. Nah sudah seperti ini selesai, baru kita akan gunting. Gunting, ini jangan dibuang, ini masih bisa diisiin lagi ya. Nah kalau sudah selesai seperti ini, kita akan ikat kanan-kirinya dengan tali, dengan benang. Jadi diikat dulu di sini, yang padat dulu yang diikat, kalau sudah kita ratakan adonannya, diurut aja, seperti ini ya. Baru kita akan ikat lagi bagian sini ya. Enggak mungkin kan kita makan sosis sepanjang ini, berarti harus diikat di tengah-tengah lagi. Kita akan bagi dua seperti ini, oke, nanti di tengahnya akan kita ikat lagi. Jadi ketika ibu-ibu mau bikin koktel sosis yang bentuknya pendek-pendek, ini harus dibikin lebih gepeng. Ya, lebih gepeng. Tapi kalau misalnya mau dibikin panjang seperti ini, ini cukup seperti ini saja. Kita tekan, lipat bagi dua, ya, ini pun sudah padat. Karena kalau misalnya ibu ikat lagi seperti ini, ini akan pecah nanti. Oke, saya ya. Mau bagi dua lagi, ibu? Bisa. Bisa bagi dua lagi. Bisa bagi dua lagi, ibu, 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 ibu. Bisa bagi dua lagi, ibu, 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 ibu. Bisa bagi dua lagi. Bisa bagi dua lagi, ibu, 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 ibu. Oke ibu-ibu sudah jadi, ada yang sudah jadi, seperti ini ya, mau dipegang buat tahu seperti apa isinya, belum. Ini masih lembek ya, ini kurang lebih 80%, 90% oke, itu boleh kalau terlalu kendor gitu nanti sosisnya jadinya lembek, oke sudah. Kalau ibu mau bikin yang koktel, boleh ini bisa diikat lagi, tapi tidak boleh sepadat ini, jadi harus dikasih space lagi ya. Nah sekarang direbus airnya, airnya sudah direbus, kalau misalnya ibu punya termometer, kurang lebih suhunya 70 derajat. Jadi tandanya gimana, kalau misalnya belum punya termometer, ada buih-buih kecil yang ada di pinggiran panci. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu-ibu diperhatikan ya, pada saat direbus. Pada saat direbus, pada saat perebusan diperhatikan, jangan sampai pecah. Jadi kalau misalnya airnya sudah terlalu panas, apinya dimatikan. Ya seperti ini, dia akan lebih keras daripada yang tadi sebelumnya. Jadi kalau misalnya untuk pemula, boleh pada saat direbus kita angkat-angkat sedikit. Kak Andi jago loh ngikapnya, kecil-kecil. Bikin koktel ya. Nah nanti kalau misalnya ibu-ibu bikin di rumah, setelah masuk ke dalam casing sosis, itu akan lebih baik didiamkan dulu di suhu ruang kurang lebih satu jam. Supaya dagingnya dengan kulitnya itu menempel. Jadi pas waktu dikerat-kerat dia enggak lepas ya. Ya sebelum direbus ya. Nah lihat, lihat ini kan, di kecil-kecil gitu gemes enggak sih. Ya lucu ya, nah itu samaan tuh. Mana bu yang sama, yang sudah yang mana. Yeay, keren. Ini pada bikin sosis merah semua ya, enggak ada yang putih ya. Oh ada putih, oke. Iya, boleh dimasukkan ke sini Kak Andi. Boleh di tekan enggak, kira-kira dipegang gitu, kira-kira kekerasannya gimana. Beda sama tadi waktu masih jadi adonan ya. Iya, iya. Oke. Nah ini kan. Kenapa Pak? Bapak mau ikutan? Ayo Pak, ayo Pak silahkan. Silahkan Pak, silahkan Pak, sini Pak. Boleh Pak, sini Pak. Bapak mau gimana nih, Bapak kuat panas enggak? Coba Pak, pegang Pak, kerasan mana Pak? Sama kerasnya kayaknya. Sama kerasnya. Sama apa Pak? Sama yang di jual di sana ya Pak. Oke ya, ini dilihat. Ini belum, ini masih setengah matang. Sama kan seperti kita beli sosis dari supermarket, kita harus olah ya. Bisa kita goreng, bisa kita rebus di shop atau apa segala macam. Ini nanti setelah selesai, kita akan pan fry. Jadi maksudnya enggak usah pakai minyak banyak, ya kan, dimatangkan ya kayak, ya. Seperti itu. Bapak suka sosis? Suka. Suka rasa apa? Rasa apa aja suka. Ini kita rasa rendah. Oh, kok yang sosis. Pokoknya yang penting sosis semuanya makan ya Pak. Betul. Apalagi lagi lapar. Waduh. Oke ya, kita lihat dulu seperti ini. Nah hati-hati ya airnya ya, kalau terlalu panas kita matikan apinya. Ya, pecah. Kalau misalnya airnya banyak, biasanya dia akan ngapung. Kayak bikin bakso, seperti itu. Nah jadi nanti ibu-ibu, ada yang rencana mau pakai bumbu apa aja nih ibu? Ada yang mau pakai bumbu lain enggak? Ini kan tadi rasa rendang ya. Ibu mau pakai bumbu apa kira-kira ibu? Ayam goreng. Oke, ya boleh. Keju. Nah ada yang misalnya mau ditambah dengan keju. Ibu boleh potong-potong kejunya, ya kan, dipotong kotak-kotak atau diparut. Tapi parutnya yang kasar, nanti boleh dicampurin ke adonan terus masuk. Jadi nanti sosis keju, ya kan. Seperti itu. Bapak enggak ikutan ibu-ibu, Pak? Boleh nanti minta, masih ada kitnya, Bu Betty? Nah sama Bu Betty, Pak? Ya, ada resepnya, ada caranya ya, Pak. Silahkan Bapak mau coba nih, nanti di rumah. Siapa tahu nanti Bapak mau produksi, kan? Ya, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.